Selamat pagi Pak Selamat pagi Selamat pagi Pak Kita patut bersyukur Karena pada kesempatan Hal ini kita Dalam keadaan sehat Dan kita boleh diperkenankan Untuk berhimpun bersama dalam Sesi virtual Untuk melanjutkan pembelajaran kita Dalam hal ini Yaitu matkul pengantar demografi Dan bersyukur juga Akhirnya kita sampai ke penghujung Pembelajaran Karena sekarang ini adalah Sesi ke-14 Sesi terakhir dalam konteks Matkul pengantar demografi Jadi Apa kita patut bersyukur itu Berarti kita masih diberi kesempatan Menuntaskan Pembelajaran kita Nah di dalam Ujungnya matkul pengantar demografi ini Yang merupakan Bagi saya merupakan Klimax Yaitu Kita akan belajar Proyeksi penduduk Kok dibilang klimax Karena setahu saya Proyeksi penduduk adalah Sinergi dari ketiga komponen demografi Yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi Jadi sebelumnya kan kita udah belajar Apa itu demografi, terus fertilitas Kelahiran, mortalitas, kematian, migrasi Mobilitas penduduk Secara horizontal Nah Semuanya itu kita sinergikan Maka kita akan Menyatukan dalam Proyeksi penduduk Nah Sebelumnya Kita akan bahas dulu Apa itu proyeksi penduduk Dan kenapa kita harus Melakukan Atau menghitung Proyeksi penduduk Atau jumlah penduduk Di waktu yang Akan datang Gitu ya Oke Saya akan share screen Udah kelihatan Nisrina Powerpoint saya Sudah Pak Sudah Ruth Sudah kelihatan Ruth Oke Proyeksi penduduk ya Oke Jadi Kita tahu Kita adalah penghasil data Tapi di dalam Menghasilkan data itu Kita Menyadari data yang Kita miliki secara Real adalah data yang Terkini Terkini Yang Kalau istilahnya Yang update Gitu ya Update Itu yang terkini Yang Terkini Seharusnya Sebaiknya yang Ya saat ini Hari ini Dimana kita Sedang menjalani Gitu loh Seperti itu Berarti Kondisi terkinilah Yang kita bisa Ketahui Gitu Itu lebih baik Ya Selain itu Data yang ada Data yang Di waktu yang Lampau Waktu yang Lewat Gitu ya Waktu dahulu Gitu Karena kita sudah Melalui Waktu tersebut Saat-saat tersebut Gitu ya Dan kita Masih Menyimpan Mengarsipkan Data-datanya Atau Informasi-informasinya Jadi itulah Data yang ada Data sekarang Dan data yang Lalu Seperti itu Nah sekarang Tuntutannya Adalah data Di waktu yang Akan Datang Gitu Waktu yang Akan datang Sekarang Untuk apa sih Kita tahu Waktu yang Akan Datang Gitu ya Nah Kita harus Ingat bahwa Kita adalah Manusia yang Dikaruniai Akal dan Pikiran Betul Nah akal pikiran Yang kita Miliki ini Harus kita Optimalkan Semaksimal Mungkin Gitu Nah jadi Kalau kalian Mati Saya coba Antar kalian Dari suatu Apa Ilustrasi Gitu ya Tadi saya sebut Belakangan ini Terjadi banyak Bencana alam Gitu ya Bencana alam Nah Bencana alam Ini sesuatu Kejadian yang Mengakibatkan Korban Dan korban yang Berjatuhan Itu tidak Sedikit Cukup Banyak Gitu Kayaknya sih Kayaknya mulai serunya Ketika kita Men Sriwijaya Air S182 Gitu ya Itu Disitu korbannya Cukup banyak Gitu Dan sangat Memilukan Menyedihkan Gitu loh Seperti itu Setelah itu Gempa bumi Di Sulawesi Barat Di Mamuju Majene Gitu ya Bukan saja gedung-gedungnya Hancur Rumah-rumahnya Hancur Tapi juga Mengakibatkan Longsor Sehingga Jalan terputus Korban jiwa Gitu ya Terus Membuat orang-orang Yang masih bertahan Menderita Karena Tidak dapat Memenuhi kebutuhan Hidupnya Sehari-hari Terutama Basic needs Gitu Berikutnya lagi Banjir Di Kalimantan Selatan Itu banjir yang Luar Biasa Gitu ya Terus Di Di Menado Seperti tsunami Itu kan Lombang laut yang tinggi Sampai masuk Airnya masuk Ke Mall Gitu ya Ke mall Terus ada Lagi Yang kemarin Banjir Bandang Di puncak Bogor Gitu Itu juga yang Gak diduga Gitu ya Tiba-tiba Air sungai Si Sampai Si Sampai Itu meluap Gitu loh Air menerjang rumah penduduk Bahkan sampai masuk Juga ke Hotel Nah Tadi ada lagi Itu Dita baru lagi Puting Gliung Di Waduk Gejah Mungkur Kalau ngeliat Gambarnya Coba kalian cari Tahu Visualnya Itu seperti Badai-badai Tornado Di Amerika Ya kan Wah ngeri banget Kalau seperti itu kan Badai-tornado Yang seperti apa Tiang Yang berputar Dari langit Ke bumi itu Terus dia bergerak Apa yang Apa Apa yang Tersentuh Terkena Dia pasti Bakal hancur Berantakan Lululantak Sekuat Apapun Barang Atau benda Atau bakunan tersebut Itu Mengerikan sekali Nah Di dalam Menghadapi itu Kita lihat Bagaimana reaksi Reaksi Pemerintah Ternyata Kita cukup 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 Dalam keadaan Prihatin Terus ada orang Yang peduli Ada orang Itu membuat kita Agak sedikit Sejuk Seperti itu Tapi kalau kita Dalam keadaan sedih Pedih Menderita Terus Tidak ada yang peduli Yang memperhatikan kita Wah kita akan Lebih terpuruk Lagi Nah kalau kita Lihat Dari berbagai Peristiwa itu Langsung Dikerahkan Orang-orang Yang bisa Diharapkan Untuk membantu Menolong Mereka yang Mengalami Bencana tersebut Nah mereka Ternyata Terhimpun Pada BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kalau daerah BPBD Badan Penanggulangan Bencana daerah Baik tingkat Provinsi Maupun tingkat Kabupaten Atau kota Ternyata sudah ada Institusinya Gitu loh Sudah ada Institusi Jadi ternyata Mereka itu Dilatih Untuk tetap Stand by Siaga Setiap waktu Jadi begitu Kejadian Bencana terjadi Mereka dapat kabar Mereka langsung Bergerak cepat Dengan segala Peralatan Atau Fasilitas Yang sudah Disiapkan Dan tim Mereka yang Tidak sedikit Kalian bisa Lihat di televisi Di berbagai media Bagaimana Mereka Terjun ke lapangan Dan Mencoba Menolong Membantu Dan mereka Melakukan apa Yang bisa Mereka lakukan Demikian juga Support dari Pemerintah Dari RI1 Menginstuksikan Kepada Menterinya Yang di Wijair Menteri Perhubungannya Langsung Turun Panglima TNI Langsung Turun Ke lapangan Yang di Sulawesi Barat Menteri Sosial Langsung Turun Ke lapangan Wah Luar biasa Sampai Pejabat Tinggi pun Turun Ke lapangan Itu Menyejukkan Hati rakyat Menyejukkan Hati rakyat Kalau Kita Lihat Seperti Itu Berarti Itulah Fenomena Kehidupan Manusia Fenomena Kehidupan Manusia Dan kita Harus bisa Memahami Mengerti Itu Dan itu Merupakan Bagian Dari Kehidupan Termasuk Kita-kita Ini Yang sedang Atau Yang masih Hidup Nah Yang saya Mau ceritakan Disini Adalah Institusi BNPB Atau BPBD Itu Belum Lama Dibentuk Coba Kalian Cek Sekarang Sudah ada Di tingkat Provinsi Maupun Di tingkat Kabupaten Kota Tapi Itu Belum Lama Itu Berawal Ketika Sebelum Sebelumnya Terjadi Bencana Besar Seperti Tsunami Ketika Terjadi Tsunami Korban Jiwa Itu Waduh Gak sedikit Banyak Sekali Itu Sangat Memilukan Sangat Memprihatinkan Menjadikan Kita Semua Sampai Akhirnya Kok Kita Ada Sesuatu Gak Bisa Mengantisipasi Muncul Pemikiran Seperti itu Kok gak Bisa Mengantisipasi Terjadi Sesuatu Sepertinya Kita Panik Kalang Kabut Eh Yang Lebih Menjadikan Lagi Sampai Harus Memakan Korban Jiwa Yang Gak Sedikit Kok Harus Sampai Begitu Makanya Dibentuk BNPB Di tingkat Nasional Dan BPB Di tingkat Provinsi Maupun Kabupaten Kota Itu Jadi Itu Untuk Bahkan Untuk Tsunami Sudah Dibuat Sedemikian Rupa Dengan Kemajuan Teknologi Yang Dimiliki Warning Gitu Gitu Peringatan Dini Itu Dibuat Sehingga Kita Tidak Menjadi Korban Akibat Bencana Tsunamisis Tersebut Gitu Luar Biasa Itu Pemikiran Manusia Gitu Jadi Padahal Next Seperti Apa Atau Bencana Itu Kapan Terjadi Kita Gak 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 Paling Kita Memperkirakan Memperkirakan Bisa Tidak Tapi Yang Perlu Kita Sorot Bagaimana Kita Tetap Standby Mengantisipasi Peristiwa Bencana Tersebut Nah itu Jadi Sebagai Manusia Yang Dikaruniai Akal Pikiran Kita Gak Bisa Tinggal Diam Gak Bisa Cuma Menunggu Tapi Kita Harus Standby Siaga Mengantisipasi Next Gitu Kan Mengantisipasi Yang Akan Datang Paham Maksud Saya Kenapa Saya Mengantar Cerita Ini Bisa Ngikutin Kalian Semua Halo Halo Bisa Bisa Gitu Jadi Gak Bisa Kalau Saya Ingat Dulu Waktu Kecil Kalau Mau Ada Apa Siapin Nanti Aja Jalan Kesana Yuk Jalan Kesini Nanti Gimana Nginep Nanti Gimana Nanti Waktu Mas Nenek Gimana Nanti Ntar Ntar Tapi Kalau Sekarang Kita Dengan Orang Yang Sudah Memiliki Pemikiran Yang Jauh Lebih Baik Gak Bisa Harus Dipersiapkan Segala Sesuatunya Berarti Itu Ya Nah Lebih Jauh Lagi Saya Antar Kalian Institusi Yang Disebut Dengan Bapenas Ada Di Tingkat Nasional Bapenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Di Daerah Ada Bapeda Bapeda Provinsi Bapeda Kabupaten Bapeda Kota Ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jadi Setiap Kota Di Indonesia Kabupaten Kota Maupun Provinsi Maupun Nasional Sudah Punya Program Pembangunan Sampai 5 tahun 10 tahun 25 50 tahun Kedepan Seperti Apa Kota Ini Kelap Sudah Ada Itu Kalian Bisa Cek Silahkan Seperti Itu Jadi Kita Adalah Manusia Yang Terencana Seperti Itu Ya Nah Itu Kira-kira Yang Mau Saya Antar Kepada Kalian Bagaimana Kita Mengantisipasi Next Time Mengantisipasi Waktu Yang Akan Datang Itu Berarti Itu Ya Nah Untuk Konkritnya Untuk Konkritnya Saya ingin Memberitahukan Kepada Kalian Untuk Konkritnya Nyatanya Itu Yang Kita Rasakan Kita Rasakan Sekarang Saya Pengen Tanya Sekarang Di Antara Kalian Semua Siapa Di Antara Kalian Semua Yang Ada Disini Yang Mau Makan Beli Beras Untuk Dimasak Jadi Nasi Susah Cari Beras Siapa Ayo Saya Pengen Pengen Apa Ingin Info Yang Sebenarnya Dari Kalian Ada Nggak Yang Merasa Kesulitan Membeli Beras Maksudnya Beras Itu Jadi Langka Terus Harganya Mahal Tentu Belinya Harus Pakai Uang Bukan Ada Beras Tinggal Ngambil Ada Ada Yang Susah Kesulitan Disini Saya Mau beli Beras Nggak Ada Beras Susah Ditemui Ada Nggak 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 Ada Kenapa Saya Mengarah Ke Beras Karena Saya Ingin Mengaitkan Dengan Basic Needs Salah Satu Dimensi Dalam Kehidupan Manusia Adalah Basic Needs Sebenarnya Manusia Terdiri Dari Berbagai Dimensi Atau Multi Dimensi Ada Kesehatan Pendidikan Perumahan Tenaga Kerjaan Ya Kan Itu Nah Salah Satunya Adalah Basic Needs Basic Needs Adalah Apa Kebutuhan Poko Apa tuh Makan Minum Pakaian Nah sekarang Kita Konsen ke makan Makanan Poko kita Kan Nasi Nggak Tau ya Saya Sampai Sekarang Kalau Apa Udah Makan 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 Roti Makan Soma Gitu Terus Makan Berbagai Bagai Gitu Terus Ditanya Jeff Udah Makan Belum Emang Tadi Belum Makan Roti Makan Soma Makan Baso Gitu Yang disebut Makan Apa Ternyata Bagi Saya Yang disebut Makan Makan Nasi Gitu Walaupun Sudah Makan Ketoprak Gitu Kan Makan Belum Belum Makan Nasi Rupanya Itu Itu Udah Tertanam Dalam Diri Saya Ternyata Jadi Yang disebut Makan Makan Nasi Jadi Nasi Itu Makan Poko Saya Dan Ternyata Syukur Sampai Sekarang Saya Nggak Kesulitan Kalau Mau Makan Nasi Sangat Sangat Mudah Diperoleh Nasi Itu Jadi Beras Mudah Dibeli Di Mana Mana Gitu Itu Basic Needs Itu Bukti Bahwa Ternyata Saya Nggak Ada Dan Tadi Kalian Juga Mengiyahkan Apa Yang Saya Alami Oh Kalian Juga Nggak Kesulitan Mencari Beras Makan Nasi Sekarang Kalian Harus Berpikir Keadaan Ini Jadi Jangan Sambil Lalu Gitu Nah Bagaimana Kok Bisa Kondisi Diciptakan Sedemikian Rupa Sehingga Kita Bisa Mudah Dalam Memenuhi Basic Needs Kita Kalian Lihat Waktu Sidang Kabinet Pak Presiden Itu Rutin Menjalani Sidang Kabinet Dia Memanggil Para Pembantunya Menteri Menteri Maupun Para Kepala Kepala Instansi Salah Satunya Apa Kepala BPS Dan Kabulok Kepala Bulok BPS Dan Bulok Itu Institusi Non Kementerian Bulok Itu Badan Urusan Logistik Dia Selalu Tanya Pak Presiden Kabulok Berapa Stok Beras Kita Sekarang Dia Lapor Stok Beras Kita Ada Sekian Ribu Ton Oke Itu Bisa Gak Untuk Konsumsi Rakyat Bisa Pak Itu Masih Bisa Tenang Pak Stok Beras Kita Sekian Ribu Ton Itu Bisa Untuk Tiga Bulan Kedepan Tiga Bulan Nanti Seterusnya Gimana Jangan Takut Pak Ini Sekarang Stok Untuk Tiga Bulan Kedepan Tapi Bulan Depan Ada Panen Panen Raya Lagi Kalau Panen Raya Itu Nanti Stok Beras Kita Yang Kita Miliki Akan Jauh Lebih Besar Lagi Dan Itu Bisa Untuk 6 Bulan Kedepan Gitu Wah Jadi Sampai 9 Bulan Kedepan Kita Gak Ada Masalah Mengenai Beras Ya Wah Tenang Pak Presiden Gimana Caranya Bisa Menjamin Bahwa Bangsa Indonesia Yang Sekarang 270 Juta Jiwa Itu Bisa Aman Dalam Makan Nasi 9 Bulan Kedepan Ternyata Mereka Punya Hitung-hitungan Punya Hitung-hitungan Gitu Mereka Dari Dari Mana Tahunya Itu Per Kapita Per Hari Beras Kalian Tau Namanya Susana Survei Sosial Ekonomi Nasional Kalau Pak Joni Disini Dia Udah Gak Asing Lagi Mengenai Susanas Ada Pak Joni Nanti Kalian Bisa Ngobrol Sosial Ekonomi Nasional Salah Satunya Ada Yang Sebut Modul Konsumsi Modul Konsumsi Itu Ditanyakan Apa Saja Yang Dibeli Dan Dikonsumsi Oleh Masyarakat Indonesia Ada Pak Joni Itu Tebal Kalau Modul Konsumsi Itu Tebal Ditanya Apa Saja Yang Dibeli Seminggu Yang Lalu Dicatat Sehingga Dari Data Itu Kita Bisa Tahu Pola Pola Konsumsi Masyarakat Indonesia Kita Tahu Pola Konsumsi Masyarakat Nah Sementara Ini Beras Adalah Konsumsi Yang Paling Dominan Karena Memang Makanan Pokok Kita Beras Nah Jadi Dari Situ Bisa Dihitung Berapa Konsumsi Beras Masyarakat Indonesia Kemudian Dirata-ratakan Per Kapita Per Hari Dapet Itu Kontribusi Dari BPS Nah Dengan Sinergi BPS Dengan Bulog Maka Bisa Tahu Berapa Stok Beras Yang Diperlukan Supaya Rakyat Indonesia Tetap Bisa Makan Itu Dihitung Itu Berapa Stok Beras Yang Diperlukan Sekarang Besok Minggu Depan Bulan Depan Tiga Bulan Kedepan Mulan Kedepan Itu Harus Harus tahu Berapa Stok Beras Dan Itu Dihitung Kontribusi BPS Adalah Tadi Berat Perkapita Perharinya Konsumsi Berat Perkapita Perharinya Itu Sama Tadi Jumlah Penduduk Jumlah Rakyat Indonesia Dari Waktu Ke Waktu Sehingga Akhirnya Ini yang Konkret Sampai Detik Ini Kita Tidak Sulit Untuk Makan Sehingga Karena Konsumsi Kita Semua Terpenuhi Akhirnya Apa Kita Bisa Belajar Dengan Tenang Seperti Sekarang Enak Saya Bisa Menyampaikan Materi Kepada Kalian Kalian Juga Bisa Mendengarkan Materi Dengan Baik Menyimak Dengan Cermat Karena Kebutuhan Kita Semua Terpenuhi Sehingga Kita Bisa Duduk Nyaman Tenang Bayangkan Kalau Beras Susah Bayangkan Kalau Apa Basic Yang Kita Perlukan Misalnya Minyak Goreng Gitu Kan Terus Minyak Tanah Gas Itu Susah Dicari Gak Bisa Kita Seperti Sekarang Ya Itulah Konkret Yang Kita Rasakan Jadi Kalian Sekarang Belajar Mendalami Apa Yang Kalian Rasakan Dalam Kehidupan Kalian Kalau Sebelumnya Kayaknya Kalian Gak Sampai Berpikir Sejauh Ini Tapi Sekarang Sudah Gak Belagi Kalian Mahasiswa Harus Berpikir Lebih Jauh Dan Lebih Dalam Lagi Itu Salah Satu Aspeknya Mengenai Apa Pentingnya Mengetahui Next Time Supaya Tadi Bisa Mengantisipasi Nah Kemudian Dimensi Berikutnya Apa Yang Sedikit Akan Saya Ceritakan Dimensi Pendidikan Kita Pernah Belajarkan Mengenai Struktur Atau Komposisi Penduduk Penduduk Menurut Umur Kita Pernah Belajar Nah Sekarang Kalau Dari Aspek Pendidikan Berarti Kita Harus Tahu Berapa Jumlah Penduduk Menurut Usia Sekolah Usia Sekolah Yang Ditetakkan Sampai Sekarang Adalah 7-12 Untuk Sekolah Dasar 13-15 SLTP 16-18 SLTA 19-plus Itu Pendidikan Tinggi Dengan Tahu Jumlah Penduduk 7-12 Berapa 5 tahun Lagi 7-12 Berapa 13-15 16-18 Dan 19-plus Maka Bisa Diperhitungkan Berapa Sekolah Dasar Yang Diperlukan Berapa Sekolah SLTP SLTA Dan Berapa Pendidikan Tinggi Yang Diperlukan Demikian Juga Berapa Guru Yang Dosen Yang Dosen Dengan Membuat Perbandingan Atau Rasio Murid Guru Rasio Mahasiswa Dosen Itu Bisa Diperkirakan Semua Sehingga Nanti Bisa Diantisipasi Oh Next Kita Perlu Guru Sekian Banyak Kita Perlu Dosen Sekian Banyak Kalau Itu Nggak Dihitung Yang Sampai Nanti Suatu Waktu Kemudian Ternyata Banyak Mereka Yang Terserap Di Dunia Pendidikan Harusnya Mereka Sedang Sekolah Sedang Belajar Atau Mereka Keluyuran Main Sana Main Sini Bahaya Yang Terjadi Yang terjadi Memang Seperti Apa Sekarang Ini Mengenai Pekerjaan Ternyata Lapangan Pekerjaan Kita Masih Belum Memadai Sehingga Masih 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 Ada Juga Orang Yang Menganggur Itu Tantangan Sampai Sekarang Itu Di Hitung Berapa Penduduk Usia Kerja Berapa Penduduk Usia Produktif Yang 15 64 Usia Produktif 1964 Berapa Kelak Itu Berarti Lapangan Pekerjaan Yang Disediakan Harus Dipikirkan Itu Salah Satu Tantangan Bonus Demografi Bonus Demografi Kan Itu Proyeksi Penduduk Jadi Mengetahui Jumlah Penduduk Di Waktu Yang Akan Datang Sekarang Kita Menjelang Bonus Demografi Nah Itu Jadi Kalian Sudah Memahami Mengerti Sekarang Ternyata Jumlah Penduduk Di Waktu Yang Akan Datang Itu Sangat Berarti Jadi Untuk Mengantisipasi Itu Kalau Tidak Ada Data Sudah Gak Bisa Apa-apa Kita Jangan Sampai Baik Feeling Gak 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 Tau Pak Juni Mungkin Sekali Nanti Bisa Cerita Itu Karena Gak Sedikit Pejabat Kita Masih By Feeling Gak Based On Data Gak Tanya Pengalian Making Decision By Feeling Tapi Itu Realita Kita Nanti Teman-teman Yang Lain Akan Mengalami Itu Ketika Kalian Masuk Dunia Kerja Sekarang Masih Apa Masih Membekali Diri Gitu Ya Oke Bisa Ngikutin Semua Jadi Kalian Sekarang Sudah Tahu Kenapa Kita Harus Menghitung Proyeksi Penduduk Gimana Ada Yang Mau Kalian Tanyakan Sebelum Saya Lanjut Gak Ada Saya Lanjut Ya Nah Berikutnya Untuk Menghitung Jumlah Penduduk Di Waktu Yang Akan Datang Itu Ada Dua Model Bisa Dengan Menggunakan Metode Matematik Dan Bisa Dengan Menggunakan Metode Komponen Nah Kita Coba Yang Dua Ini Tapi Kayaknya Disini Kita Hanya Mengantar Saja Soalnya Kalau Untuk Yang Lebih Dalamnya Lagi Itu Akan Dibahas Di Tingkat Tiga Ketika Kalian Nanti Mendapatkan Matko Teknik Demografi Satu Dan Teknik Demografi Dua Yang Untuk Matematik Itu Ada Tiga Sebenarnya Tiga Model Yaitu Model Aritmatik Geometrik Dan Model Eksponensial Tapi Disini Yang Ditonjolkan Hanya Geometrik Dan Eksponensial Nah Untuk Lebih Dalamnya Lagi Apa Apa Itu Dan Seperti Apa Itu Dari Aritmatik Geometrik Maupun Eksponensial Nah Nanti Silahkan Kalian Di Kelompoknya Masing-masing Mencari Tahu Persamaannya Seperti Apa Untuk Aritmatik Geometrik Maupun Eksponensial Kemudian Silahkan Simulasi Dengan Angka-angka Tertentu Sehingga Kalian Bisa Mengetahui Grafiknya Atau Kurvanya Nah Dari Grafik Atau Kurva Yang Dihasilkan Kalian Bisa Membandingkan Antara Aritmatik Geometrik Dan Eksponensial Nah Kalau Lebih Mendekati Kebenaran Untuk Jumlah Penduduk Adalah Model Eksponensial Sekarang Pertambahan Jumlah Penduduk Begitu Drastis Ya Begitu Drastis Kalau Dulu Dulu Sekali Mungkin Aritmatik Dulu Sekali Mulai Berkembang Ke Geometrik Tapi Sekarang Sudah Eksponensial Begitu Drastis Kalau Kalian Sebenarnya Kalian Harus Cari Tahu Kenapa Begitu Drastis Pertambahan Jumlah Penduduk Di dunia Maupun Di Indonesia Saya pikir Itu sudah Kalian Pelajari Ketika Kalian Belajar Piramida Penduduk Karena Dalam Piramida Penduduk Kita Belajar Komposisi Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Selamin Ternyata Disitu Kita Mendapatkan Bahwa Ternyata Penduduk Usia Subur Banyak Penduduk Usia Suburnya Banyak Apa Penduduk Usia Subur Wanita Yang Berusia 15 Sampai 49 Tahun Walaupun Tingkat Fertilitas Berhasil Ditekan Tapi Wanita Usia Suburnya Banyak Itu Tetap Mengakibatkan Jumlah Kelahiran Yang Tinggi Kalau Jumlah Kelahiran Tinggi Yaudah Jumlah Penduduk Menjadi Banyak Nanti Kalian Diskusikan Lagi Dengan Teman-teman Sekelompok Kalian Di sini Di sini Yang kita Coba Geometrik Dan Eksponensial Persamaan Geometrik Adalah PT Sebenarnya P0 Dikali 1 Tambah R Pangkat T Sedangkan Untuk Yang Geometrik Eksponensial PT Sebenarnya P0 Kali E Pangkat RT Nah Sebagai Seorang Statistisi Itu Tantangan Kalian Untuk Mengetahui R Berapa Nah Itu Kalian Harus Pinter-pinternya Cerdik-cerdiknya Ada ruas kiri Ada ruas kanan Bagaimana R Yang tadi Di ruas kanan Itu Dikeluarkan Sehingga Dia Bisa Berdiri Sendiri Itu Kahlian Kalian Sebagai Seorang Statistisi Gak Terlalu Sulit Itu Bagi Kalian Seorang Statistisi Demikian Juga Untuk Persamaan Eksponensial Bagaimana R Di ruas kanan Diseluarkan Dengan Berbagai Cara Sehingga R-nya Bisa berus Jadi R sama Dengan Berapa Ingat Aja Kaidahnya Kalau Pindah Ruas Ruas Kanan Atau Ruas Kanan Ke ruas Kiri Yang tadinya Minus Jadi Plus Jadi Minus Penyebut Jadi Pembilang Pembilang Jadi Penyebut Itu Bukan Hal Sulit Bagi Kalian Silahkan Dicoba Nah Ini Contohnya Direkt Geometrik Dan Eksponensial Dari Angka Yang Diperoleh Ternyata Geometrik Pertumbuhannya Lebih Lambat Dibandingkan Eksponensial Kita Lihat Angka Yang Diperoleh Dari Persamaan Eksponensial Lebih Banyak Lebih Tinggi Dibandingkan Geometrik Baik Untuk Mengetahui Jumlah Penduduk Antar Sensus Maupun Jumlah Penduduk Setelah Sensus Dengan Dasar Hasil Sensus Penduduk Tahun 90 Dan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 Tahun 98 Antara 90 2000 Sedangkan 2001 Tidak Jauh Setelah Sensus Jadi Untuk Yang Metode Matematik Waktunya Tidak Lama Tidak Lama Nanti Kalian Bisa Coba Untuk Menghitung Jumlah Penduduk Di Antarsensus Atau Segera Setelah Sensus Ternyata Tidak Susah Kemudian Yang berikutnya Dengan Metode Komponen Nah Kalau Dengan Metode Komponen Ingat Lagi Ini Sebenarnya Sudah Kalian Pelajari Dan Kalian Sudah Paham Cuma Notasinya Mungkin Agak Berbeda Sama Persis Dengan Balancing Equation Ingat Kalian Dengan Balancing Equation Pahami Itu Secara Substansi Supaya Nanti Begitu Dikasih Notasi Yang Berbeda Kalian Tidak Bingung Kalau Balancing Equation Intinya Adalah Penduduk Di Waktu Yang Akan Datang Itu Tergantung Bagaimana Natural Increase Dan Net Migration Jadi Jumlah Penduduk Di Waktu Yang Akan Datang Tergantung Natural Increase Dan Net Migration Natural Increase Adalah Selisih Antara Dead And Birth Kelahiran Dan Kematian Sedangkan Net Migration Merupakan Selisih Antara In Dan Out Migration Balancing Equation Seperti Itu Tolong Ingat Lagi Jadi Dengan Begitu Kita Memegang Suatu Pendapat Bahwa Jumlah Penduduk Di Waktu Yang Datang Tergantung Dari Tiga Komponen Demografi Yaitu Kelahiran Kematian Dan Migrasi Nah Itulah Yang Menjadi Dasar Proyeksi Penduduk Nah Proyeksi Penduduk Selalu Dihitung Berdasarkan Hasil SP Jadi Setiap Hasil SP Yang Diroleh Itu Segera Dihitung Jumlah Penduduk Di Waktu Yang Datang Biasanya 25 Tahun Kedepan Gitu Nanti Silahkan Cek Cek Di Provinsinya Masing-masing Sesuai Dengan Lokus Penelitian Kelompoknya Setiap Hasil SP Pasti Ada Proyeksi Penduduk Sampai Yang Hasil SP Terakhir 2010 Itu Langsung Dihitung Proyeksi Penduduknya Sampai 25 Tahun Kedepan Hasil SP 2020 Sudah Rilis Sebelum Sekarang tanggal 21 Rencananya Baru Mau Dirilis Hari Ini 21 Hari Ini Mau Dirilis Hasil SP 2020 Biasanya Nanti Dengan Segera Itu Akan Dihitung Proyeksi Penduduk 25 Tahun Kedepan Jadi 2020 Sampai 2045 Nah Ingat Proyeksi Penduduk Dihitung Berdasarkan Hasil SP Terkini Jadi Kalau sudah Ada Yang terkini Berarti Itu yang Digunakan Karena Sudah Mengacu Kepada Kondisi Yang Terkini Kemudian Untuk Menghitung Proyeksi Penduduk Harus Ada Data Dasarnya Data Dasarnya Diambil Dari Hasil SP SP Sebelumnya Dan Hasil SUPAS Sebelumnya Jadi Dari Beberapa Titik Yang Lalu Sampai Dengan Yang Terkini Itu Nanti Dilihat Trendnya Dilihat Polanya Dilihat Kecenderungannya Itu Jadi Dihimpun Dulu Sumber Datanya Nah Yang Yang Diperlukan Tadi Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin Tapi Yang Sudah Dismoothing Semut Itu Mulus Memangnya Datanya Tadi Tidak Mulus Nanti Akan Ditunjukkan Data Yang Tidak Mulus Tersebut Bentar 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 Suara saya Kedengeran Halo Oke Maaf ya Tadi ada Sesuatu Itu Memangnya Tidak Mulus Iya Data Data Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Selain Itu Tidak Mulus Kalau kita Ambil Dari Row Data Seperti Itu Memang Tantangan Seorang Satu Bagaimana Kita Bisa Mendapatkan Data Clean Data Yang Bersih Itu Tidak Gampang Kemudian Mortalitas Fertilitas Dan Migrasi Polanya Kita Tentukan Ya Tadi yang Saya Bilang Dari data Yang kita Proleh Kita Lihat Bagaimana Kecenderungannya Pola Kecenderungan Itu Maksudnya Sama Kemudian Rasio Jenis Klamin Saat Lahir Sex Ratio At Birth Nah Tahap Nah Data Kita Tentukan Tadi Dari Berbagai Sumber Kemudian Kita Buat Clean Nah Setelah Clean Barulah Kita Buat Pola Kecenderungan Dari Kelahiran Kematian Maupun Migrasi Nah Dari Situ Kita Coba Asumsinya Seperti Apa Kemudian Hitung Coba Lagi Kalau Asumsinya Yang Berbeda Hitung Lagi Asumsi Lagi Seperti Apa Kematian Migrasinya Hitung Proyeksinya Nah Jadi Sebenarnya Waktu Menghitung Proyeksi Penduduk Hasilnya Bukan Satu Banyak Gitu Karena Dengan Latar Belakang Berbagai Asumsi Nah Dari Semua Yang Ada Itu Didiskusikan Lagi Mana Kira-kira Yang Paling Mendekati Yang Sebenarnya Jadi Panjang Itu Penghitungan Proyeksi Penduduk Gitu Seperti Itu Gak Pernah Penghitungan Penghitungan Proyeksi Penduduk Belum Pak Belum Ya Mudah-mudahan Nanti Setelah Ini Kamu Ditarik Di Sektif Statistik Sosial Dan Kependudukan Amin Gitu Nah Disitu Baru Dia Memikirkan Bagaimana Menghitung Jumlah Penduduk Kedepan Gitu Baik Di tingkat Kabupaten Kota Maupun Di tingkat Provinsi Gitu Ya Nah Berikutnya Kenapa Harus dilakukan Perapian Gitu Kita sedikit Review Juga Dengan Yang Pernah Kita bahas Sebelumnya Gitu Mengenai Umur Gitu Ternyata Gak Sedikit Masyarakat Yang Tidak Tahu Umurnya Gitu Nah Sebelum Jauh ke sana Saya tes dulu Disini Saya ambil Sample Saya minta Jawaban Yang Sejujur Tolong Jawab Anissa Umurmu Berapa Sekarang Ya Pak 20 tahun Pak Oke Halimatus Umurmu Berapa Sekarang 19 Satya Berapa Umurnya Sekarang 20 Pak Pajar 18 18 Amelia Berapa Umurnya Sekarang 19 Pak 18 18 Oke Satu lagi Zahra Berapa Umurnya Sekarang 19 Pak Oke Nah sekarang Saya minta pendapat Dari Fahmi Fahmi Kamu sudah Mengamati Tadi Bagaimana Teman-temanmu Menjawab Umurnya Ketika Saya Tanyakan Nah sekarang Saya minta pendapat Kamu Fahmi Apakah Mereka Menjawab Dengan Sejujurnya Dengan Benar Dan Apakah Mereka Mengalami Kesulitan Ketika Menyebutkan Umurnya Berapa Menurut Saya Mereka Sudah Menjawab Dengan Jujur Pak Dan Mereka Sudah Tahu Bagaimana Cara Menghitung Umur Karena Sudah Diajarin Sama Desen Oke Sekarang Pendapat Arnanda Arnanda Ada gak Teman-temanmu Yang tadi Begitu Saya Tanya Berapa Umurnya Mereka Kesulitan Menjawab Tidak Ada Jadi Mereka Enggak Ada yang Mengalami Kesulitan Sama Sekali Mengenai Umur Lancar Oke Sekarang Berikutnya Arnanda Kamu Merasa Enggak Kalau Mereka Berbohong Setahu Saya Tidak Dari Mana Kamu Yakin Bahwa Mereka Enggak Berbohong Saya Mikir Mereka Sudah 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 Ya Dasarnya Apa Tidak Ada Perasaan Aja Ayo Ananda Jangan Dukun Itu Nanti Oke Terus Si Ini Si 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 Muhammad Siapa Si Yang Bigelnya Gelap Ilham Ilham Saya Mohon Pendapat Kamu Silahkan Halo Pak Ya Ya Kedengeran Kedengeran Ya Pak Menurut saya Mereka sudah Jujur Pak Dikarenakan Penyebutan umurnya Yang Yang Disebutkan 20 Dan 19 Tahun Sesuai Dengan Apa Apa Mukanya Pak Wajahnya Jadi Wajahnya itu Sesuai Segitulah Umur 20 Tahun Dan Itulah Wajah orang Yang berumur 20 Tahun Oh Wajahnya Wajah jujur Iya Pak Oh Makasih Kalian sudah Dipuji Sama Ilham Kalian Wajahnya Wajah jujur Yakin Kamu Gak diboongin Sama Si apa Tadi itu Sama Si Amelia Kamu gak diboongin Sama dia Diboongin Kamu Yakin Pak Saya yakin Mereka jujur Oh Yakin ya Amelia Jadi tersipu Sipu Satu lagi Si Rinald Bagaimana pendapatmu Mengenai teman-teman Menurut saya sih Sudah jujur Pak Sebelumnya juga kan Ada kami buat Perkelas itu Umur Tanggal lahir Satu kelas Peranak-anak Jadi Menurut saya sih Sudah jujur Pak Sudah jujur Jadi kamu gak merasa Diboongin tuh Iya Tidak Oh oke Nah Berarti ini bukti Ini bukti Bahwa Mengenai umur Tidak masalah Sedikitpun Bagi kalian Betul ya Tidak masalah Sedikitpun Bagi kalian Bahkan Tadi si Rinald bilang Di kelas Sudah dibikin Listnya Ya Tanggal lahir Kalian Sudah dibikin listnya Sehingga tahu Siapa yang Siapa dan kapan Berulang tahun Kalian akan tahu Sehingga kesempatan Bagi kalian untuk Begitu ulang tahun Tertentu Halo Happy birthday ya Selamat ya Semoga jadi Orang pandai Tetap tekun Salam Jangan lupa Kuenya dong Misalnya Jadi Mengenai umur No problem Dan bahkan Itu merupakan Moment Untuk Bisa Membuat Di antara kalian Menjadi Lebih dinamis lagi Ada suasana Yang membuat kalian Bisa bersama Dan bisa bersuka cita Bisa gembira Gitu ya Kalau umur Di kalangan Apa Orang-orang Yang berpendidikan Atau di kalangan Orang-orang Kota Ini Satu fakta Nah Tapi Untuk saudara-saudara Kita di Remote area Jangan lupa nih Remote area Mungkin kalian juga punya Saudara atau keluarga Di sana Yang tinggalnya Di kepulauan Bahkan Di pulau kecil Gitu Saya pernah Di kepulau Bertugas Di Nias Nias Selatan Itu ada Kepulauan Ratusan pulau Pulau kecil Dan di pulau-pulau kecil Itu ada orangnya Ada penduduknya Dan di sana Untuk menjangkau Mereka saja Susahnya Luar biasa Karena Gak punya Gak ada Angkutan umum Kalau orang di Kepulauan kecil Itu angkutan umumnya Apa Kalau kita di darat Gak ada angkutan umum Banyak Apalagi di Jakarta Bogor Angkutan umumnya Waduh Berlimpah Angkutan umum itu Dari angkot Dari ojek online Gitu ya Baik ojek mobil Ojek motor Trans Jakarta Kereta Taksi Wah Banyak macem-macem Angkutan umum Tapi kalau untuk Mereka yang di Kepulauan Gak ada Angkutan umumnya Jadi Akses saja Sulit Kalau akses sulit Ya sudah Gak berkembang lah Tempat itu Gitu Sehingga mereka Jadi Orang yang Dari sehari Ke sehari Hidup Tanpa mengikuti Perkembangan teknologi Hidup ya hidup Waktu berlalu Ya sudah Jalani Hanya sekedar itu Momen ulang tahun Bukan sesuatu Yang berarti Bagi mereka Gitu ya Sehingga Kalau ditanya Umurnya berapa Gak tahu Gitu ya Berarti itu Gak tahu mereka Umurnya berapa Karena bukan Hal yang Feminier Gitu ya Beda dengan kita Tadi ya Dengan kalian ya Beda Seperti itu Terus yang tinggal Di pegunungan Yang tinggal Di lembah Di tepi-tipi sungai Gitu loh Mereka gak tahu Umurnya berapa Gitu Seperti itu Nah jadi Kalau gak tahu Umur Terus kadang Main asal-asal Sebut saja Kan gitu ya Nah kalau asal-asal Sebut Biasanya kita Lebih menyebut Angka berapa Kalau orang Indonesia Punya Ciri khas tuh Khasnya apa Angka yang berakhiran 0 Atau berakhiran 5 Itu ciri khasnya Orang Indonesia Kalau menyebut Gak tahu Gitu kan Cuma tulisannya Saja Tapi Konkretnya Kembali 1 rupiah Gak ada Gak tahu tuh Dunia bisnis mereka Seperti itu Mungkin supaya kita Menarik kali ya Bagi kita Gitu ya Gak Gak mahal Kok gak nyampe 200 ribu Iya kurang 1 rupiah Nah beda lagi Kalau orang Cina Kalian cari artikelnya Orang Cina tuh Apa Kalau menyebut Angka Gitu ya Bisa Angka 3 Bisa angka 6 Bisa angka 9 Kok bisa pak dia Gak seperti kita Angkanya 0 Ternyata Cara berpikir mereka Beda dengan cara Pikir kita Mereka juga punya Sesuatu yang Mempengaruhi Bagaimana mereka Berpikir Misalnya apa Bagi mereka Naga tuh Binatang yang Paling hebat Kita Sampai gak Kepikiran Bahwa naga tuh Binatang yang Paling hebat Kita Kita malah Gak 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 Jago Jago Bela diri Namanya siapa Bruce Lee. Mungkin kalian ada yang hobi dengan si Bruce Lee. Orang yang jago, berkelahi. Jurus adalanya apa? Jurus naga. Itu bagi mereka orang Cina. Nah, perhatikan tahun-tahunnya orang Cina. Beda dengan kita. Januari, Februari, kalau mereka ada tahun kelinci. Ada tahun binatang-binatang tertentu. Sampai ada tahun naga. Nah, itu yang mempengaruhi mereka. Karena waktunya yang berubah, jadi mereka menyesuaikan dengan tahun naga. Makanya, begitu tahun naganya akhiran tiga, mereka cenderung ke angka tiga. Jadi mengikuti ke tahun naga. Itu yang digit preference. Cari artikelnya mengenai itu. Ada itu artikelnya. Supaya kalian bisa lebih konkret lagi, memahami pemikiran orang mengenai umur. Kemudian yang berikutnya, underestimate. Nah, jenis climbing juga gitu. Bedanya laki-laki perempuan gitu. Nah, ini biasanya ditunjukkan di sini. Jadi di kelompok-kelompok umur tertentu, kalau kita hitung rasio jenis kelaminnya, ada kelompok umur tertentu yang laki-laki lebih banyak, tapi ada juga di kelompok umur tertentu yang perempuannya lebih banyak. Jadi kalau seks rasio itu lebih dari 100, laki-laki yang lebih banyak. Kalau yang di bawah 100, perempuan yang lebih banyak. Nah, itu. Cari tahu tuh, kenapa kok sampai seperti itu polanya. Nah, ini kalau di dalam bentuk grafiknya. Dalam bentuk grafiknya. Bisa kelihatan tuh, tinggi rendahnya dari grafiknya. Nah, terus untuk mengetahui akurasi dari umur dan jenis kelamin itu, bisa dihitung. Tapi tadi seperti yang saya bilang di awal, ini dibahas nanti ketika kita masuk ke matkol teknik demografi 1 dan 2. Bisa dilihat dari sini. Pertama dari piramida penduduk yang pernah kalian pelajari, dari age-hipping, atau penumpukan umur. Nanti ada gabarnya. Kemudian bisa juga dilihat dari hasil penghitungan indeks Whipple, maupun indeks Mayer, maupun indeks United Nations. Dari situ akan dilihat bagaimana akurasi jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Nah, ini. Contohnya nih, penumpukan umur, age-hipping, dari epidemida penduduk, dari raw data. Lihat, pada jumlah penduduk umur-umur tertentu itu terjadi batang horizontal yang lebih panjang. Yang menunjukkan jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan umur di sekitarnya. Seperti itu. Aneh kan? Ini dituntut kita yang berpikir ilmiah ya. Kalau untuk anak-anak, ini seru kayaknya. Gambarnya, oh bagus Pak, ini seru kok. Kalau untuk anak-anak. Tapi kalau untuk kita yang berpikir ilmiah, wah aneh, ini kok seperti ini. Apa mungkin pada umur-umur tertentu saja, itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan umur yang ada di sekitarnya. Dan itu secara periodik gitu kan. Setiap 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun begitu. Itu contohnya. Yang terakhir. Halo, halo. Masih dengeran suara saya nih Serena? Masih Pak. Tapi bapaknya stop share ya Pak. Oh, kok stop share? Udah nggak kelihatan di saya. Saya screen. Kok nggak kelihatan ya? Yang tadi piramidanya kelihatan? Kelihatan Pak. Tadi barusan ke stop. Sekarang udah ada lagi. Oh, udah nggak. Nah, jadi harus disadari bahwa proyeksi penduduk itu adalah tools. Ingat ya, statistik itu tools. Termasuk proyeksi penduduk itu adalah tools. Jadi kalau nanti hasil proyeksi penduduk salah, jangan proyeksi penduduk yang disalahin. Ingat, itu hanya tools. Ya, ada yang menyatakan get based in, get based out. Seperti itu. Jadi yang utama adalah bagaimana kita bisa meyakinkan input data ya, input data yang kita miliki itu datanya berkualitas bagus, berkualitas baik gitu. sehingga harapannya hasilnya pun baik. Itu yang penting. Kualitas datanya dulu. Jadi proyeksi penduduk hanya tools. Oke, sampai sini yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua, silakan nanti didistuskan lebih mendalam dengan kelompoknya masing-masing. Nah, saya ingatkan lagi, silakan di review, kemudian buat ringkasannya, dan upload secara individu, yang menunjukkan bahwa kalian hadir pada sesi kali ini. Kemudian yang kedua, bagaimana tadi materi yang sudah dielaskan itu bisa diterapkan di provinsinya masing-masing. Dengan memperhatikan hasil proyeksi di provinsinya masing-masing, yang merupakan logos penelitian kelompoknya. Kemudian lihat bagaimana proses yang dilakukan. Bagaimana perapian umurnya, gitu ya. Terus bagaimana treatment terhadap kelahiran, kematian, maupun migrasi. Oke. Nanti silakan masuk ke rumah masing-masing. Jangan lupa 5-10 menit sebelum berakhir, silakan kembali ke rumah utama. Nah,